Tim Opsional Polsek Kumpai Ulu mengamankan 3 pelaku perampokan konter handphone di RT6 Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpai Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Dua pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Tiga pelaku perampokan konter HP di RT6 Desa Kasangpuda pada 29 November lalu diamankan Tim Opsional Polsek Kumpai Ulu. Ketiga orang tersebut ialah Adesaputra warga Desa Puda yang diamankan di kawasan Raja Wali Kejabatan Jambi Timur saat mencoba menjual voucher pulsa operator yang dicurinya. Sementara dua pelaku lainnya, Heri Chandra dan Rahmaton yang merupakan warga kota Jambi terpaksa dilumpuhkan polisi karena mencoba melarikan diri saat diamankan di sebuah bedeng kontrakan RT40 Rahan Simpang Patsipin, Klanaipura. Katunit Reskrim Polsek Kumpai Ulu, Ibda Sirahit mengatakan dalam kasus ini ketiga pelaku berhasil membawa kabur satu unit handphone Samsung dan ratusan voucher berbagai operator yang diperkirakan kerugian mencapai 50 juta rupiah. Ada seorang pelaku atas nama inisial AS sedang melakukan jual beli pakai data tersebut. Lalu dilakukan diamankan pelaku AS dan pelaku AS mengakui bahwa biarlah pelaku penjualan di kontra RT06 Desa Kasang Pula tersebut. Dan perkuatan tersebut dilakukan bersama dengan dua orang rekannya, yaitu Saudara Inisial Kaci dan IRB, yang mana dua pelaku tersebut berada di kos-kosan di daerah Pelanai. Kemudian dilanjutkan pengembangan ke daerah Pelanai, di dalam kos-kosan didapat kedua pelaku rekan dari AS, dan ditemukan juga beberapa barang bukti di dalam kos-kosan tersebut berupa voucher, handphone, dan alat yang menggunakan untuk melakukan pencurian, yaitu dua batang BL, OB, IT, dan alat bukti lainnya. Saat ini ketika pelaku telah diamankan 5 proses kumpe ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, atas perbuatannya pelaku sudah akan dijarat dengan pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan menjara. Di Masa Jaya, Cek TV melaporkan.